Pemirsa arus balik lebaran yang melalui pelabuhan belawan Medan Sumatera Utara terjadi pada selasa siang. Sejumlah kejadian mewarnai puncak arus balik di antaranya penumpang sakit tak memiliki tiket hingga penumpang tertinggal dari kapal yang hendak dinaikinya. Suasana puncak arus balik di pelabuhan belawan sudah terjadi sejak selasa pagi. Padahal KM Kelutik yang akan membawa para calon penumpang ke Batam baru akan berlayar pada selasa siang. Data pengelola pelabuhan belawan menunjukkan jumlah calon penumpang yang akan kembali ke Batam dan Jakarta, meningkat jumlahnya hingga mencapai 2.844 orang. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban arus balik, pengelola mewajibkan para calon penumpang yang sudah memiliki tiket menggunakan gelang identitas. Meski demikian kericuhan tetap saja terjadi, termasuk saat seorang calon penumpang yang sakit terpaksa ditandu untuk masuk ke dalam kapal. Selain itu pengelola juga kewalahan menjaga seorang calon penumpang yang nekat menyusul kapal yang hendak dinaikinya. Padahal sang penumpang terlambat naik sehingga tertinggal. Dari arus balik dari pelawan, mayoritas penumpang ke Batam, ini 30% ke Tanju Supriyum. Sejika nanti kita masih ada tanggal 26 dan 28 di, saat ini penumpang sekitar 2.844 orang. Terima kasih telah menonton!